Badan jembatan Hanyut Tersapu Banjir, warga Desa Karosa dan warga Desa Kayu Cala, Kabupaten Mamuju Tengah, bergotong royong membangun jembatan darurat di Muara Sungai Mora. Demi menghubungkan kembali akses di dua desa yakni Desa Kayu Cala dan Desa Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah, warga secara bergotong royong membangun jembatan darurat di Muara Sungai Mora. Karena badan jembatan sebelumnya Hanyut Diterjang Banjir beberapa waktu lalu. Secara bergantian, warga kemudian menyelam ke dasar sungai untuk memasang tiang jembatan darurat. Sementara itu, warga lainnya juga terlihat menarik tali agar tiang jembatan yang ditancapkan di dasar sungai tidak miring. Jembatan yang dibangun secara gotong royong hanya menggunakan bahan seadanya, seperti bambu dan beberapa kayu bekas, serta dikerjakan dengan menggunakan alat seadanya. Kekuatan jembatan dinilai tidak akan bertahan lama, namun warga terpaksa menggunakannya sebagai akses keluar masuk di dua desa tersebut. Kepala Dusun Kayu Cala, Aminuddin, mengatakan warga terpaksa bergotong royong membangun jembatan darurat akibat jembatan lama yang menghubungkan kedua desa Hanyut Terseret Banjir. Jembatan menghubungkan desa apa, Pak? Ano, Pak, desa Kayu Cala. Biasa digunakan masyarakat untuk melintas? Iya, iya. Selama ini memang untuk masyarakat Karosa dengan masyarakat Kayu Cala. Nah, sekarang ini dibangun secara suadaya atau bagaimana, Pak, sementara ini? Sementara ini, Pak, suadaya, Pak. Suadaya? Iya. Sebelumnya ada jembatan di situ, Pak? Ada, ada. Baru-baru ini baru ada satu bulan kami habis benahi. Artinya direhat, satu bulan kemudian selesai, setelah banjir, hanya. Aminuddin mengharapkan pemerintah daerah membangun jembatan permanen di Muara Sungai Mura, agar akses keluar masuk kedua desa tersebut tidak terhambat dan aktivitas arus ekonomi warga semakin lancar. Dari Kabupaten Mamuju Tengah, Erdin Jurnal TV mewartakan.